hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah kembali lagi untuk menonton channel saya ini pada video kali ini saya akan menunjukkan teknik merename ya tapi ini tingkatannya agak-agak advance ada lebih sulit yaitu dia merename dengan cara teknik swapping data ya jadi contohnya tuh seperti ini saya punya data misalnya disini peraturan ya Nah pada data disini yang format yang biasanya saya lakukan adalah nama ya nama aturannya kemudian nomor baru tahu nah kebetulan saya menemui empat empat file disini ini posisinya terbalik ya jadi nama dan tahunnya di tengah terus eh apa eh sininya apa yang nomornya di sebelah kanan jadi saya ingin swapping itu jadi nama aturannya itu peraturan bersama kemudian nomornya itu di tengah dan tahunnya di di sebelah kiri jadi eh apa tools yang saya gunakan adalah ini ya saya sudah siapkan disini namanya advanced renamer teman-teman bisa nanti kalau mau download tinggal klik di link di bawah ini ya eh ini posisinya masih kosong jadi tampilannya seperti ini tinggal yang pertama adalah kita drag yang yang ingin kita lakukan rename ya misalnya ini kan agak sama itunya ya apa eh formatnya ini kita saya ambil aja empat ini saya drag sini saya tarik bisa lepas di sini ya nah disini ini saya minimize ya saya sih disini pingin eh saya pingin ini ya eh nomor posisinya taruh di tengah baru tahunnya di sebelah kanan tapi eh yang pertama eh apa apa namanya kata pertama adalah peraturan bersama jadi disini dia punya fasilitas yang namanya kalau klik kita di add method disini ada namanya Swap ya kalau kita klik Swap di sini nah dia ada separator jadi artinya ada pemisah antara kata yang satu dengan kata yang kedua nanti-nanti tinggal kita lakukan swapping kita lakukan kita lakukan swapping jadi yang kata kedua dirubah jadi kata pertama yang yang pertama menjadi kata kedua jadi untuk itu kita menggunakan logika dulu logikanya adalah kita harus singkirkan ini dulu ya peraturan bersama nih kita singkirkan dulu lalu step kedua adalah kita menaruh separator disini antara tahun dan nomor ya jadi step pertama kita klik disini kita eh kitalah klik remove pattern nah disini kebetulan saya sudah sudah ketik disini peraturan bersama ya jadi teman-teman lihat kalau ini posisinya dicentang dia akan melakukan langsung merenam ya seperti ini jadi ini yang asalnya ini file yang barunya ya dari sini kita klik disini dia akan meminimai ya untuk memaksimai tinggal klik plus ya terus eh yang kedua adalah kita memberikan separator separator disini kita klik add method lalu kita klik add disini nah di add disini kita separatornya misal kita kasih ini strip ataupun sama dengan boleh ya saya strip aja nah disini karena ini dia pada ada indeksnya 0 kan indeksnya 0 jadi dia di sebelah paling kiri ya kalau backwardnya paling sebelah kanan saya klik ya teman-teman bisa lihat ini dia tanda separatornya atau stripnya di sebelah kanan ini saya matikan dulu nah ini tinggal kita klik aja nih biar dia menggeser ke antara di tengah-tengah setelah tahun ke dan nomor jadi kita klik disini perhatikan ini separatornya jalannya atau melihat sendiri ya Oke udah sampai sini ya nggak apa-apa nih ada spasi sedikit nggak apa-apa terus yang penting dia separatornya gitu ya kalau misah lalu kita klik minimize lagi boleh klik sini atau sini nggak masalah nah dari sini kita bisa sekarang step ketiga adalah melakukan swapping kita klik add method klik Swap nah disini oke ya tadi nih ini separator terus kalau saya saya centang di sini kita aktifkan kita klik di sini ya tanda centang ini aktif teman-teman bisa lihat bahwa nomornya langsung dia pindah ini biarkan saja occurrence nya ke yang pertamanya jadi dia pindah kata-kata yang pertama setelah itu kita minimize ini kita buka kita copy aja dulu ini karena ini tadi sudah kita hilangkan sekarang kita akan tambahkan lagi ya setelah kita copy maka kita step keempat adalah menambahkan di depan nomor ini adalah peraturan bersama ya kita klik add nah add ya sini kita copy di sini kita paste ya peraturan bersama nah ini biarkan saja nol dan ini semuanya aktif semua kita bisa lihat bahwa semua sudah sesuai dengan format yang kita inginkan nah disini karena ada spasi kita bisa kasih spasi di sebelum separator ataupun kita mau hapus spasi setelah separator saya ingin kasih spasi setelah nomor atau sebelum separator jadi kita klik kita tambahkan spasi lagi kita add ini kita kasih spasi oke oke terus ini kita geser oke teman lihat itu melakukan perubahan ya kita terus aja sampai sampai nomor setelah nomor setelah nomor nah jadi ini udah rapi ya jadi separator separator di sebelah kiri kanannya ada satu spasi ya sekarang sudah sudah selesai tinggal kita klik start batch jadi yang tadinya seperti ini teman-teman lihat ya ini adalah awalnya ya jadi yang berantakan seperti ini tahunnya dia di tengah nomornya sebelah kanan tapi kita akan bentuk seperti ini tinggal kita klik start batch ya kita klik start oke selesai kalau sudah kosong berarti dia sudah selesai sekarang kita tutup kita bisa lihat sekarang hasilnya nah ya inilah hasilnya teman-teman ya dia sudah berhasil kita rename secara massal sesuai dengan format yang kita inginkan dengan teknik swapping ya untuk tutorial tutorial berikutnya yang lain-lain teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lainnya ataupun yang sebelumnya mengenai teknik merename secara massal oke sekian dulu deh saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kalau teman-teman suka tolong subscribe channel ini dan tolong di share dan berikan like dan komen terima kasih saya pamit terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati